Halo semuanya, balas ukuran oke Drip Marketing dari Wadering Wave ya Dimana di sosial media mereka Mereka telah mengumumkan Karakter terbaru Yaitu Jin Shi Yang akan hadir di versi 1.1 Jadi untuk Wadering Wave ini Versi 1.0 yaitu pasuk pertama Ada Jian Pasuk kedua ada Yin Lin Dan juga untuk 1.1 mungkin ya Pasuk pertama yaitu Jin Shi Oke ini cutscene yang cukup menarik ya Di Wadering Wave Di story awal Dan dia adalah Scar Yang kemungkinan juga Ini karakter jadi playable Kemungkinan ya Asal jadi keren parah sih dari desain karakter Terus juga dari skillnya ya WP nya pake kar tuh men Dan inilah Jin Shi Dia emang elemen S ya Dan naga Wee banget gak sih Yap ini adalah battle Jin Shi Dan juga Scar Tapi minimal kita Tau lah ya Untuk Jin Shi nanti skillnya Seperti apa Elemennya apa Gue gak tau itu naga S bukan sih Dan ya ini pertama kali MC ngobrol berduaan sama Jin Shi Dia jadi karakter write up sih Gua yakin Desain karakter keren sih Seriusan Dan untuk Wadering Wave tuh Wampu keliatan karakternya tuh Kayak yang pendek gitu ya Tapi pas 3D nya kita ngeliat kayak gini Ini tinggi-tinggi karakter di Wadering Wave ya Ya desain karakternya agak mirip Sama Kayakasih jujur aja Tapi ya gimana menurut kalian Dan cuman untuk Jin Shi tuh Sepertinya Dia DPS mungkin ya Jian Dia DPS Oh eh Terus juga untuk Yin Lin Dia bisa jadi main DPS juga Jadi Bisa jadi support DPS juga Nah untuk Jin Shi Agak aneh sih Kalau misalnya jadi DPS lagi ya Karena untuk Jian Dan juga Yin Lin pun Eh ya Emang potensi mereka Sebagai DPS Tapi kok untuk Jin Shi Tadi bisa ngeluarin S Mungkin bisa ngebukuin lawan Terus juga bisa ngeluarin naga Kayak tadi Entahlah dia Bakal jadi tipe apa Dan kalau misalnya kita lihat San Hua San Hua Dia bisa jadi DPS Bisa jadi main DPS Kalau untuk jadi DPS Kalau gak salah Di skill Kalau misalnya dia bintang 3 Kalau gak salah ya Atau kayak konsolasi 3 gitu Atau bintang 3 Tapi kalau untuk bintang 0 nya Sepertinya agak sulit Dan dia lebih cocok ke Sub DPS Nah untuk Jin Shi Apa tuh Tapi Pertanyaannya Bang nanti re-rollnya gimana dong Nah kalau untuk re-roll sih Gue ngeliat guide nya Terus juga ngeliat skill-skill nya Jadi Di antara 5 karakter bintang 5 Yang kita bisa dapetin Di entah itu banner standar Atau beginner banner Yaitu Verina Janshin Lingyang Terus Angkor Dan juga Kalkaro Yang paling worth it Buat di dapetin Adalah Verina ya Dan dia tipe healer Dan juga support Nah untuk pertanyaannya Kalau untuk re-rollnya Jadi di banner mana Kalau misalnya kalian Kalau misalnya kalian gak punya Waktu untuk re-roll Dan juga Emang gak ada niatan Buat re-roll Kalian langsung aja Gaca di beginner banner ini Atau di Novice banner ini ya Dimana isinya tuh Yang 5 karakter Yang bintang 5 tadi Angkor Janshin Lingyang Terus juga ada Kalkaro Dan juga ada Verina Dimana ini waktu CBT 50 PT Tapi random dapetnya Jadi ya kalau misalnya Gak mau re-roll Kalian ya Pasrah aja Langsung aja gacain Si 20 kali gacanya Hadir dari registrasi Ke banner Novice ini Dan nyarinya siapa? Nyarinya ya Verina ya Itu yang paling rekomendasi Karena Verina bukan Cuman healer biasa Jadi kita main aman dulu nih Kalau misalnya Apalagi kalian skill isu ya Terus kalian butuh healer Walaupun Baizi udah Cukup ya Kalau misalnya Emang Kalian mau healer gratisan Tapi kalau untuk Verina Dia emang cukup OP Untuk supportnya Dan kita lihat Jian, Yin, Lin Terus juga Jin, Si Itu kemungkinan besar Mereka bukan healer Jadi kita amanin dulu Healer supporter OP di awal Yaitu Verina Ya walaupun kalian Gak reroll di Novice Banner Semoga dapet Karena untuk Verina Dia tuh bisa Ngebuff 20% Attack Selama 20 detik Terus juga bisa Ngeheal terus aja Ini secara garis besarnya ya Untuk Verina Naikin 15% Total damage Untuk satu party Selama 30 detik Terus juga bisa Nge-recover Concerto Energy Itu energy yang ada Di sebelah HP Terus juga bisa Memberikan shield Ke karakter yang Terkena fatal damage Jadi yang harusnya Mokat Itu gak jadi mokat Terus punya shield Selama 10 detik Dari scalenya Attack Verina Jadi dia Damagenya Ya lumayan ada Karena untuk scalenya pun Ada yang dari Attack dia Seperti itu Untuk Verina ya Jadi dia supporter Yang emang bisa Naikin Damage karakter party Anggota karakter party Dan juga bisa Ngeheal Dan juga bisa Ngasih shield Jadi itu Sangat-sangat Bantu banget Buat eksplorasi Awal ya Jadi itu jawabannya ya Kalau misalnya kalian Gak mau reroll ya Semoga dapet Verina Kalau misalnya yang lain pun Ya semoga Lin Yan Dan juga Jianxin nanti Dibuff Karena untuk Player China tuh Cukup banyak yang Protes Untuk Jianxin dan juga Lin Yang Mereka bintang 5 Tapi Kemampuan mereka Ada di bawah Beberapa SR Atau di bawah Beberapa Bintang 4 Dan emang untuk Jianxin dan juga Lin Yang Itu Sepertinya Bakal Dibuff Nanti Di Perilisan Jadi kita Gak tau nih Apakah mereka Jianxin dan juga Lin Yang Nanti bakal Baguskah Untuk si skill-skillnya Atau tetap Seperti CBT Tapi Katanya Atau rumornya Mereka berdua Akan Dibuff Tapi kalau misalnya Kita ngeliat dari CBT kemarin Yang paling worth it Ambil Verina Apakah Verina Bakal di Nerve Entahlah Semoga tidak Tapi kalau misalnya Alias di banner Yang keempat ini Jadi sebisa mungkin Kalian ngedapetin Satu bintang 5 Di sini Setelah itu Kalian ya Bisa cari Di novice banner Jadi untuk di awal-awal Kalian Punya Dua bintang 5 Dan untuk re-roll Waktunya 35-45 menit Dan Pas gue Livestream ini Ini kan video gue Pas live stream Gue kebuka Gacanya tuh Di tutorial Pas udah nyampe Durasi Satu jam 23 menit ya Jadi emang Cukup lama Untuk re-roll Di Woodering Wave Ini Tapi sekali lagi Kalau misalnya Kalian punya waktu Ya re-rollnya Di banner Standar dulu Sampai dapet Baru pindah Ke banner Novice Yang tadi Yang 50 PT Pasti Dapetin Bintang 5 Yang rumornya Nanti PT Bakal naik Ke 80 Tapi selektor Tapi Kau Kata gue Kayaknya Bakal tetap 50 PT Tapi Random Bintang 5 Dan Untuk Kalkaro Gimana Nah Ini untuk Kalkaro Sebenarnya Untuk Kalkaro Ada yang Protes Juga Bagus Itu protesnya Men Jadi untuk Kalkaro Banyak juga yang bilang Dia lebih bagus Daripada Jian Ada rumornya Untuk Kalkaro Itu bakal Dinerf Pas Perlisan Nanti Jadi ya Untuk Jian Di atas Karena dia Karakter Event Atau karakter Limited Untuk Kalkaro Itu Agak Kebawah Sedikit Itu rumornya Tapi menurut kalian Gimana Untuk Kalkaro Kalau misalnya Dinerf Apakah Wajarkah Atau Tidak Tapi Jujur aja Untuk Kalkaro Emang DPS Kenceng Banget Pas CBT Dan dia Berasa Kayak Karakter Bukan Karakter Banner Standar Tapi Kita Ngeliat Ada Jian Sebagai DPS Untuk Banner Event Terus Ada Yin Lin Sebagai DPS Terus Juga Ada Jinsi Mungkin Dia DPS Juga Mungkin Jadi Ada Cukup Banyak DPS Di Awal Dan Kalau Gue Lebih Prefer Ke Yang Banner Limited Dan Untuk Biar Amannya Gue Bakal Nge-keep Verina Atau Bakal Nger-roll Untuk Verina Di Awal Dan Juga Di Banner Jian Pun Yang Nanti Dungeon Bakal Dinerf Atau Enggak Itu Ada Dungeon Yaitu Salah DPS Terbaik Yang Ada Di CBT Kemaren Dungeon Dia Red Up Dan Juga Ada Mortify Dia Sebagai Sub DPS Terbaik Juga Di CBT Kemaren Jadi Kalau Misalnya Kalian Gacha Di Banner Jian Ini Sangat Sangat Quote Karena Ada Beberapa Karakter Dengan Red Yang Cukup Tinggi Dalam Satu Banner Seperti Itu Dan Juga Untuk Game Ini Kita Nggak Usah Takut Kalau Misalnya Kita Mau Gacha Si Weapon Karena Untuk Gacha Weapon Ini Nggak Ada Yang Red On Red Off Itu 100% Red On Kita Hanya Mikirin Red On Red Off Karakter Saja Bukan Weapon Itu Mantap Tapi Untuk Video Singkatnya Sampai Sulu Jadi Itulah Drip Marketing Dari Web Dan Langsung Jin Dengan Karakter Seperti Itu Sepertinya Bakal Banyak Orang Yang Mengincar Dia Entah Itu Nabung Si Karansinya Untuk Jin Si Atau Minimal Dapetin Jian Dulu Walaupun Itu Bintang 0 Atau Jian Skip Nunggu Yin Lin Terus Yin Lin Plus Jin Si Dan Untuk Supporter Heal Ferina Langsung Jadi Itu Karakter Isinya Waifu Semua Nice Banget Sih Kalau Suka Videonya Silahkan Like Suka Channel Silahkan Subscribe Dan Kritis Terima Sampai Jumpa Bye